Yo guys welcome back, balik lagi sama gue disini dan di video kali ini gue bakalan ngebahas salah satu update yang akan datang dan khususnya buat item battle fast VIP kemungkinan besar yaitu strike fighter baru yang dimana ini baru aja dispel sama Sergei di twitternya nanti bakalan ada kehadiran pesawat baru yaitu namanya kill switch yang dimana itu pesawat fiksi sebenernya dan belum ada di relive dan kemungkinan besar dia bakalan masuk ke modern warship dan itu kelasnya strike fighter kemungkinan besar dan katanya Sergei pun sudah mendapatkan lisensinya untuk pesawat ini jadi tinggal nunggu kehadirannya dan kita bakalan lihat dari gambar-gambarnya si kill switch ini seperti apa bentukannya, desainnya, dan animasinya gitu ya disini gue udah dapet foto-fotonya dan mungkin ada beberapa animasinya juga yang dimana ini namanya kill switch dan ada juga yang nyebutnya ini F45 atau kalian bebas lah kasih namanya apa tapi kalau disini namanya kill switch ya namanya keren banget dan ini fiksi guys jadi ini kalian bisa lihat sendiri disini foto-fotonya banyak banget nih kita mulai dari nomor satu ya oke nah ini panspatial ya namanya ini bentuknya kayak gini ya kayaknya sih ini dari Amerika sih feeling gue ya bakalan masuk ke apa namanya dari negara Amerika sih ini keren banget sih ini dia animasinya desainnya benar-benar futuristik banget dan dia dua ini ya dua pilot disininya dan ini dari bawahnya terus ini pas ininya keren banget sih ada apa namanya lekukannya tuh keren banget guys oh dan ini kalian bisa cek sendiri di websitenya nah ini ada beberapa animasinya kalian bisa lihat disini ya ini nah ada animasinya guys lihat guys tuh jadi ada beberapa pergerakan di body pesawatnya ya nih ntar kita coba ulang 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 nah banyak sekali depan belakang sayapnya pun dia bergerak keren banget oh tuh rudanya juga dari atas dari bawah dan itu wih keren banget sih ini mantep kali guys banyak banget pergerakan animasinya gitu ya di body pesawatnya gitu tuh keren coy oh ini bakalan bersaing dengan j25 sih kalau memang bakalan masuk ya dan dia bisa vital juga guys dia bisa vital kayak F352 dia bisa oh ini tangganya ini sayapnya coy keren banget loh sumpah loh keren banget sih ini mantep mantep oke terus ini ada lagi nah oke ini dari pinggir ya tadi dari depan sekarang dari pinggir tuh dia wow keren banget sih ini guys animasinya gua suka banget sih ini dan desainnya pun keren banget dan dia navy berarti bener ya dari US ya kayaknya dia dari US guys wuh beset lihat guys anjir gak cakep gimana coba itu beset wuh keren banget sih ini sumpah ini bakalan rudal animasinya pun dari atas ya bukan dari atas ada di bawah juga gitu ya tuh keren banget keren sih ini gua akuin sini ini bener-bener mantep banget sih oke ada lagi gak nah ada lagi guys ini dari belakang dari samping ya sumpah ini kece badai sih banyak banget animasi-animasi yang bergerak di body pesawat ini itu yang gua suka gitu ya karena yang dulu tuh sebelumnya si talon F37 talon itu yang menurut gua yang dulu ya itu keren banget sih cuman dia karena katanya masalah copyright jadi di hilangin itu tuh sebenernya keren banget sih animasinya dan ini pun kayaknya nanti kalau memang bener rilis keren juga sih kalian bisa lihat sendiri guys ini wow mantep kali ini keren banget sih tuh dari dari ini ya animasi rudalnya keren banget sih oke habis dan dia bisa vital kayak F35 keren kanjir ini mantul parah sih ini kalau bener rilis dan beneran bakalan rilis kata Sergei disini gua liat di twitternya nanti gua taruh di atas kalian bisa cek tweetnya Sergei oke kayaknya udah habis ya kita coba kesini gaadaan nah ini bentuk-bentuknya disini ada semacam turbin atau apa gitu ya mirip sama yang ada di F35 juga nih portrait dari atas keren sih sumpah nih guys keren banget oke tuh anjir ini sayapnya bisa nilp guys tuh bisa nilp nilp gitu ciri keren banget terus oke ini pas terbangnya kill switch mantep parah sih ini wah ini bener yang lagi di garasinya keren banget sih ini lagi ini ya lagi semuanya kebuka gini ya keren banget tuh waduh ini mirip sama ini ya gue yang ngeliat ini teringat sama F35 kan F35 juga ada ginian kalo ga salah terus ini juga keren parah sih ini guys ini kalo wah ini gua ga sabar lagi sih nunggu ini rilis mantep kali sih ini keren banget desainnya gitu ya dan mungkin ini bakalan jadi terkeren ya untuk masalah desain mungkin nanti kalo udah rilis mengalahkan J25 karena memang menurut gua saat ini yang paling mantep tuh desain tuh J25 dan kalo ini udah rilis pastinya bakalan kalah sih J25 menurut gua untuk masalah animasi dan desainnya juga ya oh dia ini ya apa namanya bokongnya ya oke coba kita cari lagi foto-fotonya nah ini tempat peletakan rudanya disini ya keren ya tuh dari sini nih dari apa namanya dari tengahnya ini ya rudanya ini mirip apa ya ini ini aneh co ini keren banget sih wuh kumpulan rudanya disini guys ngumpet anjir keren banget tuh ini di kayak ini apa ya kayak film-film kayak di film-film gitu ya film-film fiksi gitu ya ya karena nah nah apa namanya pesawat ini pun fiksi ya belum ada dirilis ya ini masih konsep gitu ya terus ada lagi gak oke ini oh ini pas ini nih pas VTOLnya ya vertical landingnya gini ya take offnya gitu kayak F35 mirip keren sih ini dan dia double engine guys keren banget pasti speednya bakalan kenceng banget sih oke oke hmm ini pas terbangnya ini kayaknya pas full speednya ya kayak gini ya ini bisa terpisah kayak gini coy sumpah ini mantul parah sih oke hmm ini ini mapnya tuh mirip sama yang ada di S-Kombat ya kalau kita lihat sekilas S-Kombat 7 tuh mirip kayak gitu oke nah ini pas apa namanya kebuka semua ya kebuka semua ya oh dia pas landing keren banget coy sumpah ini keren banget sih wah ada kapal induknya ini kayaknya enterprise nih mirip ya sama enterprise ya terus udah habis ya gambarnya dan itu aja sih beberapa gambaran animasinya yang menang itu keren banget sih guys nah itu dia guys ya beberapa bocoran khususnya buat Strike Factor baru dan ini kemungkinan besar bakal masuk di battle fast viv tentunya dan dia dari us ya karena kalau kita lihat untuk Strike Fighter dari us belum ada ya yang China udah Rusia udah Jepang udah yang Amerika belum ada mungkin ini nantinya yang akan mengisi battle fast viv untuk dari Amerika nya dan dia kelasnya Strike Fighter pastinya bukan Fighter dan kemungkinan besar sih ini katanya di bulan September atau ya September udah rilis karena Sergei udah dapet lisensinya sekarang kemarin ya harusnya kemarin gue dapet tweetnya dapet apa baca tweetnya Sergei ya kalian bisa cek di Twitternya Sergei itu baru dapet lisensinya katanya dan itu bakal langsung segera di implementis atau dipasang ke MW atau segera dirilis di MW untuk item atau pesawat ini keren banget sih gue gak sabar nunggu ini ya dan buat kalian yang memang suka banget sama pesawat ini buat kolektor item bakal cocok banget sih ini bakalan sama kayak J25 nantinya gue yakin banget apalagi ini punya desain yang lebih keren dari J25 bakalan mahal banget kalo nantinya dijual pake koin karena kalo kita liat sekarang pun J25 itu mahal banget ya padahal sama kayak yang lainnya gitu battle fast vip tapi dia mahal banget karena memang punya kelebihan dari desain juga terus dari itemnya juga nah feeling gue pun nanti si ini pun sama dan mungkin bakalan bersaing langsung dengan si J25 ya pokoknya begitulah kita nanti tunggu aja kehadirannya nanti di MW oke dan pasti ini VIP gue paling banget 99% dia bakal VIP itu aja sih mungkin sekitar 250 ribu jadinya ya tapi yang paling penting ini Sergei sudah punya lisensi jadi aman gak mungkin hilang lagi seperti F37 Talon ya kalo gak salah itu hilang karena masalah copyright katanya dan kalo ini dia udah aman jadi tinggal nunggu aja semoga bisa secepatnya release jadi kita bisa cepat-cepat nyobain item yang keren satu ini guys ya oke begitu aja dari gue thank you buat semuanya udah nonton like, komen, share, dan subscribe tentunya dan kalo kalian ada syarat atau pertanyaan tulis aja komentar di bawah nanti gue pasti jawab kalo ada pertanyaan memang harus di jawab guys oke selamat menikmati dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bye bye